Kitab Mazmur, Pasal 37 Nyanyian Daud Jangan marah terhadap orang jahat. Jangan cemburu kepada orang yang melakukan yang jahat. Mereka seperti rumput dan tumbuhan hijau yang segera layu dan mati. Jadi, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Tinggallah di negerimu dan setialah di sana. Bergembiralah melayani Tuhan, dan dia akan memberikan kepadamu yang kau ingini. Bergantunglah pada Tuhan. Percayalah kepadanya, dan dia akan menolongmu. Biarlah kebaikanmu dan keadilanmu bersinar seperti matahari pada tengah hari. Percayalah kepada Tuhan, dan nantikan pertolongannya. Jangan marah apabila orang merencanakan yang jahat dan berhasil. Jangan menjadi marah dan gelisah, karena engkau juga mau melakukan yang jahat. Orang jahat akan binasa, tetapi orang yang minta tolong kepada Tuhan akan mewarisi negeri yang dijanjikannya. Dalam waktu singkat, tidak ada lagi orang jahat. Engkau dapat mencari mereka, tetapi mereka telah pergi semuanya. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri yang dijanjikan Allah, dan mereka menikmati damai sejahtera. Orang jahat merencanakan yang jahat terhadap orang yang baik. Orang jahat memperlihatkan giginya dalam kemarahan terhadap mereka. Tuhan kita menertawainya. Ia memastikan bahwa mereka akan memperoleh sesuai dengan perbuatannya. Orang jahat menghunus pedangnya untuk membunuh orang miskin dan yang lemah. Mereka membidik busurnya terhadap orang baik dan orang jujur. Tetapi busur mereka akan patah. Pedang mereka menembus hatinya sendiri. Orang baik yang sedikit lebih baik daripada orang jahat yang banyak. Sebab orang jahat akan binasa. Tetapi Tuhan memelihara orang baik. Tuhan melindungi orang saleh selama hidup mereka. Upah mereka akan tersedia selama-lamanya. Apabila kesusahan terjadi, orang baik tidak binasa. Apabila masa kelaparan terjadi, Orang baik akan memiliki banyak makanan. Orang jahat ialah musuh Tuhan dan mereka akan binasa. Lembah mereka akan layu dan terbakar. Mereka akan binasa sama sekali. Orang jahat meminjam uang tetapi tidak pernah mengembalikannya. Dan orang baik memberi dengan cuma-cuma kepada orang lain. Setiap orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi tanah yang dijanjikannya. Setiap orang yang dikutuknya akan binasa. Tuhan menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup dan Dia senang apabila Dia melihat orang hidup seperti itu. Jika mereka tersandung, mereka tidak akan jatuh. Sebab Tuhan menangkapnya dan menguatkannya. Dahulu aku muda dan sekarang aku tua. Tetapi aku tidak pernah melihat orang baik ditinggalkan tanpa ada yang menolongnya. Aku tidak pernah melihat anak-anaknya menjadi peminta-minta makanan. Orang baik ramah dan murah hati. Dan anak-anaknya menjadi berkat. Lakukanlah yang baik dan tolak yang jahat. Dan hiduplah di negerimu selama-lamanya. Tuhan suka terhadap keadilan. Ia tidak akan meninggalkan para pengikutnya tanpa pertolongan. Akan selalu melindungi para pengikutnya. Tetapi ia membinasakan orang jahat. Orang baik akan mewarisi tanah yang dijanjikan oleh Allah dan tinggal di sana selama-lamanya. Orang baik memberikan nasihat yang baik. Keputusannya adil terhadap setiap orang. Mereka telah mempelajari ajaran Allah dan tidak pernah berhenti hidup dengan benar. Orang jahat selalu berusaha mencari jalan untuk membunuh orang baik. Tuhan tidak akan membiarkan orang jahat mengalahkan mereka. Ia tidak akan membiarkan orang baik dihukum tanpa kesalahan. Lakukanlah yang dikatakan Tuhan dan nantikanlah pertolongannya. Ia akan memberi upah bagimu dan memberikan tanah yang dijanjikannya. Engkau akan melihat orang jahat diusir. Aku telah melihat orang yang jahat yang berkuasa. Ia seperti pohon yang tumbuh mekar. Kemudian dia pergi. Aku mencarinya. Tetapi aku tidak dapat menemukannya. Tulus dan jujurlah. Orang yang mencintai damai akan mempunyai banyak keturunan. Tetapi orang yang melanggar hukum Taurat akan binasa sama sekali. Dan keturunannya akan diusir dari negeri itu. Tuhan menyelamatkan orang baik. Apabila mereka mempunyai kesulitan, dialah kekuatannya. Tuhan menolong orang baik dan menyelamatkannya. Mereka bergantung padanya. Jadi mereka diselamatkannya dari orang jahat.